Jadi, kita nggak perlu malu gitu ya, ngebajuin apa sih baju anak kita itu dari baju orang lain gitu. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Sabrida Ida. Bertemu lagi di channel aku, Sabrida Ida. Nah, apa kabar kalian semuanya yang ada di Indonesia? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Apa kabar? Apa kabar kamu-kamu yang di Dusun Laman, yang ada di sekitaran Lahat, Pageralam, Pagon, Padangkandes, Lubulinggau, Debing Tinggi, Lintang, Gumai, Kikem, Pelimbang, Merinem, gala-galanya ya, dek pacapku sebut gala-galanya. Pokoknya jemaah kita yang ada di Sumatera Selatan, jemaah kita yang ada di seluruh Indonesia, dan jemaah kita yanglah merantau di luar negeri ya. Mudah-mudahan kamu sehat gala, sahini, bahagia selalu ya. Nah, hari ini dengan background yang berbeda, hari ini, ini masih jam berapa tadi? Jam 5 lewat gitu waktu Italia. Aku di ruang kerja tempat lakikku. Tini pada begawi, pada ruang begawi lakikku. Tapi masih berantakan, masih berantakan gitu, belum disusun teratur gitu ya. Nah, jadi hari ini aku, apa sih, pengen berbagi ke kalian gitu, soal musim yang ada di Eropa ya. Di Eropa itu kan ada 4 musim. Nah, sekarang ini musim panas. Musim panas berarti kan di sini otomatis pakaian juga harus berganti. Pokoknya, setiap musim berganti, pakaian juga berganti gitu. Musim panas, pakaiannya pasti pakaian yang langan-langan pendek, yang celana pendek gitu ya. Atau pokoknya pakaian yang apa lah ya, pokoknya pakaian yang nggak panas gitu ya. Pas musim dingin, pakaian juga, apa, pakaian dingin gitu. Jadi, aku tuh pengen bagiin cerita ke kalian. Kalau sekarang anak kami, si Adrian itu udah umurnya 1 tahun, 1 tahun setengah ya. Jadi, setiap musimnya kami harus mengganti baju si Adrian. Kalau kalian mau lihat, sekarang ini aku mau nunjukin. Aku sekalian beresin ini. Amu uji jemil lahat, eh masih nyambo. Bahasa ruangan begawi laki aku nih, anjing kalah ceh. Ini jadinya, aku mau nunjukin. Ini baju-baju si Adrian waktu di musim dingin sama musim semi. Nah, ini banyak banget. Itu masih ada, kemarin itu udah sebagian disimpenin di lemari. Di mana, ini lemari atas, lemarin bagian atas itu aku nggak bisa ngebukanya gitu tinggi ya. Pokoknya udah berapa bok gitu ya. Udah berapa kotak gitu, kami simpenin di dalam, di dalam apa, di dalam lemari gitu. Nah, sekarang ini aku mau bagiin ke kalian, bagiin cerita ke kalian. Kenapa di Italia, di Eropa itu kayaknya menjadi dilema gitu. Kalau setiap pergantian musim. Jadi ya, aku nih nak bercerita dikit nggak kamu. Kamu di, terutama yang duduk selaman, eh. Jadi, disini nih, amin di, tapi di Bada, di Eropa nih, di Italia nih kan. Tiap tahunnya, itu kan ada empat musim. Nak berganti-ganti itulah, eh, baju. Kebila musim dingin, nak baju dingin. Kebila musim panas, nak berbaju yang, tapi yang didangat. Jadi, aku nih, kemasukkan barang-barang ini, tapi, baju-baju anak aku nih, yang di musim dingin. Nah, dulu ini ya, dulu ini, dulu ini nih. Aku masih alap-alap, nah ya. Ini nih, hanya dipakai lagi dipakai. Angat, ya, menang dipakai lagi di, tapi, dalam musim panas nih ya. Jadi, dulu-dulu ini nih, kemasukkan gala ke di dalam, di dalam kardos. Terus disimpanin. Nah, jadi, aku ini, nggak apa-apa ya, campur-campur aja gitu bahasanya ya. Jadi, orang kampung di, apa, orang kampung aku juga ngerti, kalian juga ngerti gitu ya. Apa sih? Jadi, setiap pakaian anak di Italia itu, kalau udah musim panas, sepertinya berganti gitu. Jadi, pokoknya, kalau baju-baju yang musim dingin itu, kalau udah di musim panas, berarti, mereka itu kayak disimpanin gitu ya, bajunya. Terus, ada juga bajunya, daripada menuh-menuhin lemari, ada juga bajunya yang dianterin ke tempat penampungan baju bekas. Kalau kalian nonton vlog aku yang tentang sampah gitu, ada juga penampungan baju bekas di sana. Terus, ada juga baju-baju anak-anak itu yang kalau musimnya udah berganti, ada juga yang dijualin lagi gitu, ke toko, toko baju second gitu. Ada di sini, toko perlengkapan anak-anak sampai usia 12 tahun. Itu ada, pokoknya, toko-nya itu menjual barang-barang second dari semua perlengkapan anak-anak gitu. Mereka bisa jual ke sana. Atau, mereka bisa simpan baju-baju anak-anak mereka simpan. Terus, kalau ada keluarga, atau kalau ada nanti mereka anggota baru keluarga yang, anak mereka yang baru lahir lagi gitu ya, atau ada teman, ada anak teman gitu yang baru. Pokoknya, yang baru lahir, yang baru teman-teman mereka yang entah baru lahiran gitu ya, mereka bisa kasihin ke mereka gitu loh. Mereka kasihin lagi. Kayak ini, kayak si Adrian, ini aku ngaduknya ke sini ya, kayak si Adrian, si Adrian itu dari umur 0 sampai sekarang ini, banyak banget dia itu dapet baju dari pemberian teman-teman suamiku, dari kakak suamiku, dari temanku juga gitu. Kalian bisa bayangin, kami tuh dapet berapa bok gitu ya, banyak banget waktu itu dari kakaknya suamiku itu, pakaian-pakaian anaknya dahulu gitu. Adrian, mama-mama apa nak? Mama, mama melon ya? Bunda beresin baju Adrian dulu ya nak ya? Iya, itu baju Adrian waktu itu ya. Oh iya, kita masukin, kita simpenin ya nak ya? Oh iya, biar, nggak usah nak, nggak usah dibantuin bunda, nggak usah dibantuin bunda, biar bunda aja. Kotos, no, 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 no. Si Adrian kalau udah ngeliat pakaian gini, pasti mau ngebantuin juga gitu, tapi bukan ngebantuin, ngeberantakin yang ada. Menyambau kak yang ada, mau jijim baduson. Nah ini baju kolam nih, Masya Allah. Sampai dimana tadi? Tadi ada si Adrian ya, Adrian apa, kalau udah dateng, semuanya mau ngikutin, mau ngikut bantuin, ngikut ngeberantakin. Jadi, kalian bisa bayangin, pakaian dari, yang dikasih dari kakak iparku itu, anak kakak iparku itu sekarang udah kelas 1 SMA. Terus yang satunya lagi, sudah kelas, sudah kelas berapa ya? Sudah kelas 5 SD gitu. Jadi, dia itu menyimpan pakaian anak-anaknya yang, apa, waktu masih anak-anaknya masih kecil, itu menyimpannya dengan rapi banget, dengan masih sangat-sangat bagus banget gitu loh. Udah berapa tahun gitu, udah berapa belas tahun jadinya gitu ya. Dan sekarang si Adrian, kami punya Adrian gitu, jadi baju-baju anak dia itu, dikasihkan ke anak kami gitu. jadi, pokoknya ya, intinya, di Eropa itu, khususnya di Itali ini, kalau kita mau beli semuanya, mau beli baju anak-anak semuanya, pasti mahal gitu ya. Makanya, ada orang yang, beli baju anak-anaknya itu, beli baju yang, beli baju yang second gitu. terus ada lagi, yang dari temen-temennya, kayak gitulah gitu ya. Nah, ini aku udah susun, udah susun di dalam kotak gini, nanti, kalau suami udah pulang kerja, bakal aku, bakal dimasukin ke dalam lemari. Jadi, pokoknya, banyak baju-baju, dari Adian itu, pokoknya bajunya, baju dari, pemberian, dari temen-temen, dari, dari, dari saudara Ipar gitu ya. Sini aja, nah, sini aja. Jadi, apa sih, kita gak perlu malu gitu ya, ngebajuin, apa sih, baju anak kita itu, dari, dari baju, orang lain gitu. Karena, ya gitu deh, kalau di, Masya Allah, ini baju Adriano, gini nih kalau, apa, pokoknya, kalau semuanya kita mau beli, pasti semuanya mahal gitu ya. Apalagi, baju anak-anak di sini, pokoknya, ya bisa dibilang mahal lah, ada yang murah pun, gak murah-murah banget gitu. Jadi, kenapa enggak gitu ya, kalau ada yang mau, ngasihin gitu ya, baju-baju bekas anak mereka gitu. Ya, kalau buat aku sih, aku, aku terima aja. Toh, mereka nyimpan baju-baju anak mereka itu, dengan bagus, dengan rapi gitu ya. Terus, dikasihkan ke kita, itu udah bersih, udah harum gitu, terus masih bagus-bagus. Ya, kalian bayangin aja lah gitu ya, apa, bajunya itu, cuma dipakai beberapa bulan, terus ganti lagi gitu ya. Terus beberapa bulan kemudian, ganti lagi. Jadi kan cuma sebentar-sebentar aja gitu loh. Jadi memang, kalau kita lihat itu, kayak di baju-baju second gitu ya, di Indonesia juga banyak gitu kan, baju-baju second, masih bagus-bagus gitu. Nah, kayak yang kayak gini, kalian bisa lihat, ini bajunya, ini, ini pokoknya, udah satu kantong ini, udah satu kantong penuh ini, ini dari, kakaknya, si Enrico, dari baju anak-anaknya, yang sekarang udah SMA, bayangin sama kalian, yang sudah SMA, jadi sekarang dikasihin semua, Kak Adrian, ini untuk ukuran, 3 tahun. Jadi pokoknya, semua yang baju-baju, yang satu kantong ini, untuk ukuran, untuk usia 3 tahun. Jadi Adrian, udah gak beli baju lagi gitu loh. Paling, kami beli bajunya, ya paling ya, adalah beli bajunya, untuk pergi-pergi, atau untuk inilah ya, gak banyak lah gitu, baju-baju, masya Allah. Nah, pokoknya, bukan, apa sih, bukan pakaian-pakaian aja, yang banyak dikasih gitu ya, dikasih orang lain, pakaian-pakaian si Adrian itu, ada juga troli, troli, juga troli bayi, juga dikasih, dari temennya suamiku, terus ada lagi kursi, kursi anak-anak, terus ada lagi, pokoknya, sampai alat, apa sih, alat-alat pemanas, susu, pokoknya banyak banget, gitulah, yang dari, temen-temennya suamiku gitu. Jadi, pokoknya, sebelum kita lahiran gitu, pasti ada temen kita, atau keluarga kita yang lain, pasti menawarkan gitu. nanti, kalau udah lahiran, nggak usah beli ini ya, nggak usah beli itu ya, masih, aku ada ini, aku ada itu gitu, tinggal ambil aja di rumah, atau nanti kami anterin gitu. Pokoknya, orang di sini begitu caranya gitu, jadi, semua perlengkapan, anak-anak, semua perlengkapan bayi itu, mereka nggak langsung, apa sih, nggak langsung mereka, buang, atau nggak, mereka langsung, pokoknya mereka simpen, baik-baik gitu, jadi, nanti kalau ada yang membutuhkan, ada yang pengen pakai gitu, ada yang pengen ngambil, jadi mereka tinggal kasih aja gitu. Kina ilah anak aku nih. Aduh, aduh, gini nih kalau punya. Mau ngebantuin, tapi mau ngeberantakin. Jadi ya, ceritanya tuh, jadi baju-baju, tapi baju-baju Adriani, katah benar ya, sebenarnya tuh. Udem tuh, tini nih, aku nak dikirim ke dusun, tini nih, ungkos semahal. Ini, berhatlah diungkos ya. Ini, takpe, aku nak kami batai, bila kami balik dusun, kalau tuh lah, dia terbatak-batal ya. Ada kancer, takpe, kancer pula yang, takpe, yang lah ngirim, baju-baju, takpe, baju-baju bekas nih ya, ke dusunnya. Udem tuh, ujinnya, saat sampai di Indonesia, titul lengit, tidak sampai di rumah. Jadi, emak inilah, ini kami nih, jadi, ke disimpan nih, gali saja, baju-baju Adriani, kebila ada, mudah-mudahan ada ading lagi, kele eh, pacak ading, makanya. Ini, takpe, pacak pula kele, dinjokkan, kancer-kancer yang lain, yang ada. Adriani, bunda, bunda bikin video dulu loh, nah. Jadi, karena, sekarang udah musim panas, jadi kemarin itu, kami belanja, baju si Adriani, gitu ya, belanja. Karena, baju untuk rumah-rumahnya, udah ada gitu. Nah, kayak gini nih, baju yang dia pake ini, bajunya, celananya gitu, itu semuanya, dari temanku, tahun kemarin itu, kan kami ke Swiss, gitu ya. Terus, temanku itu, namanya Tri, temen kerja dulu, gitu ya, terus dia punya keluarga di sana, nikah sama orang sana, gitu ya. Terus, anaknya, udah umur berapa ya, umur 10 tahun, atau, yang satu lagi, itu udah umur, jangan lho nak, umur berapa, pokoknya udah SD lagi tuh, anaknya. Jadi, pakaiannya itu, banyak banget dikasihin ke Adrian, gitu loh. Jadi, pokoknya satu, satu kantong besar, gitu loh, kalau dikasihin ke Adrian semuanya, nah sekarang, dia, si Adrian udah bisa pake, gitu, untuk baju-baju summernya, untuk baju-baju musim dinginnya kemarin, jaket-jaket musim dingin, gitu, sampai, jaket untuk main ski, semua. Nah, jadi gitu, pokoknya, semua baju anak-anak temen aku, itu yang di Swiss itu, mereka, dia kasihin semuanya ke Adrian, gitu ya, baju-baju yang usia anaknya itu, sampai 5 tahun, gitu. Pokoknya dikasihin semuanya ke Adrian, gitu ya, jadi ya, syukur Alhamdulillah, gitu, jadi, kami gak, gak perlu beli baju-baju yang banyak, gitu ya, terus, bajunya juga masih bagus-bagus, gitu ya. Terus, pokoknya gitu deh, pokoknya, kalau, di, di Itali itu, gitu, sistemnya gitu ya, pokoknya pakaian anak, bakal dikasihkan ke anak yang lain lagi, gitu. Nah, terus kemarin itu, kami udah belanja baju-baju si Adrian, karena sekarang udah musim panas kan, jadi, paling gak kami beli baju lah, gitu ya, beberapa lembar untuk dia pergi, keluar, gitu ya, atau untuk celana-celana pendek, karena celana-celana pendek, dari tahun kemarin itu, celana pendek-pendek si Adrian itu udah, mulai pendek banget, gitu ya, terus udah mulai ketat, gitu, karena kan si Adrian juga, apa, pertumbuhannya cepat banget, gitu ya. Jadi kami kemarin itu, beli celana-celana pendek kayak gini, ya, gitu, nah, gini, satu celana pendek kayak gini aja, gitu ya, disini, bisa itu harganya, hampir 5 euro, 4 euro, 95 cent, gitu, hampir 5 euro. Jadi, beli 3, kemarin itu, nah, boleh beli 3, terus, nah, kalau kayak gini, ini kos dalam, ini kos dalam isinya 3, isinya 3 kayak gini aja, udah 8 euro, nih, 8 euro harganya. Terus, ada lagi, beli baju-baju yang ginian, baju-baju biasa-biasa aja, gitu, ini untuk biar baju-baju dia, kalau keluar rumah, gitu ya, ini aja satunya udah berapa, ini lumayan murah harganya 2 euro, 2 euro itu sekitar 30, lumayan murah lah ya, baju-baju untuk baju-baju, apa, sekali pergi-pergi, gitu. Terus, ini, saat kos dalam, kos dalamnya pake tangan, gitu, kayak baju apa ya, kayak baju jumpsuit, yang pendeknya, gitu, ini 1, 2, 3, 4, 5, nah, ini harganya 7 euro. Nih, keliatan gak ya? Nah, 7 euro, gitu. Terus, ini topi, nanti, karena musim panas kan, jadi harus pake topi, terus, ini harganya udah, 13 euro. kayak gini aja, 13 euro, gitu, bayangin. Terus, ada lagi, celana, celana pendek, untuk pergi-pergi, ini harganya, 7 euro juga. Terus, berapa ini, terus, baju panjang, kalau misalnya pergi, misalnya apa sih, agak dingin, gitu ya, cuacanya, terus, ini 4 euro, ini baju panjang kayak gini, baju-baju gini aja. Terus, ada lagi celana pendek, celana pendek kayak gini, kalau misalnya, mau ke, mana, mau ke pantai, atau mau ke mana, gitu ya. Kayak gini aja, ini udah 5 euro. Terus, ada lagi baju ini juga, 5 euro juga. Nih, baju kayak ginian. Terus, ada celana, celana jeans. Nah, celana jeans ini, kenapa kami beli? Sebenernya, celana jeans Adrian, yang dari temanku, di Swiss itu, masih ada, gitu ya. Cuman, celana jeansnya itu, agak tebal gitu, karena itu untuk musim dingin, sama musim semi ya. Nah, kalau yang ini, untuk musim panas, jadi dia agak, jadi dia tipis gitu, nggak panas. Gitu deh, kalau di Eropa, khususnya di Italia itu, semua pakaian kita, itu didesain, sesuai dengan musim. Musim dingin, musim panas, musim, apa, musim semi gitu. Pokoknya, di desain semuanya gitu, yang membuat kita itu, nyaman makanya gitu. Terus, aku ada beli satu lagi, celana jeans buat aku, celana jeans untuk musim semi juga gitu, karena aku cuman dua jeans aku ya. Terus ini aja, jeans satunya aja udah 15 euro. Jadi, semua total belanja kami yang kemarin itu ya, bayangin aja cuman beberapa baju, terus kaos dalam, apa sayang bunda? Itu totalnya, mencapai berapa ini, ini berapa totalnya itu, 62 euro. Bener ya, nih, bener, aduh, nih, 62, aduh, gelep, nah tuh, 62 euro. Jadi, 62 euro itu, udah aku totalin, sekarang satu euronya itu, 17 ribu, udah aku totalin semuanya, 62 dikali 17, itu harganya, tuh harganya, 1 juta 54 ribu. Jadi, kalian bisa bayangin kan, beli baju-baju biasa kayak gini aja, udah mengeluarkan uang sekitar 1 juta lebih gitu, makanya dari itu, kalau ada yang ngasih baju untuk si Adrian, kenapa enggak, saya terima aja gitu, kalau saya sih enggak masalah ya, untuk anak saya co, masih bagus gitu ya, masih layak banget gitu dipakai kan. Nah, sekarang ini udah, udah aku masukin ke dalam kotak semuanya, ini, bajunya, jadi karena aku enggak bisa naik, tinggi banget gitu kan, lemarinya, jadi aku masukin aja dulu ke lemari sini, ini, papa, papa, papa belum pulang, jadi, terus, ini baju juga yang ini, ini bajunya udah, ini baju untuk, nanti kalau dia pakai, udah nanti kalau dia udah, 2 tahun lewat gitu, udah bisa dipakai, baju-baju yang ini lagi, aduh nak, ya Allah, Masya Allah, aku, kita tengok bunda nak, jadi, saya tuh, pengen, apa sih, pengen berbagi aja gitu ya, pengen cerita aja, kalau kehidupan di Eropa, kehidupan di Itali itu ya, tidak seperti dibayangkan dengan, seperti, apa sih, orang awam yang semuanya, kalau tinggal di Eropa, atau menikah dengan orang buli itu, semuanya serba, serba, pokoknya semua, semua-sebar ada gitu ya, sebenarnya, inilah kehidupan yang ada di, negara Eropa itu, jadi, apa, untuk, kayak seperti, untuk pakaian anak-anak gitu ya, mereka, nggak malu-malu gitu, dapat, dapat pakaian dari teman, dari teman, dari keluarga yang lain gitu, atau mereka beli baju, anak-anak mereka baju sekel, gitu, mereka nggak malu gitu, jadi, kita kenapa harus malu gitu ya, kan ya, kalau beli baju sekel untuk anak kita gitu loh, karena kan, khususnya anak kita, kalau masih, di bawah umur 5 tahun gitu, kan masih banyak banget, masih, cepat banget pertemuhannya gitu ya, jadi, itu pula, kamu, kamu di dusun, kamu di dusun, memaluan, itu ya, ini, ay, baju buho, ay, baju bekas, jadi usah, lagi jam bule, lagi pakai baju, banyak, pakai baju bekas, banyak baju, baju, baju sekel, baju bijih, kapo, jadi, itulah saja ya, ceritaan sahini, terima kasih banyak, yang udah mengikuti aku ini, di teras belakang rumah kami, ini nilai jam 6, masih lalu jam 2, itulah saja ya, terima kasih banyak, udah mengikuti cerita anak usah ini, repitan anak usah ini ya, makasih banyak, untuk kalian, yang udah ngikutin, mudah-mudahan, kalian bisa, apa sih, bisa tau lah sedikit gitu ya, cerita tentang kehidupan, yang sebenarnya gitu, di Itali itu, di Eropa itu, gimana gitu ya, kehidupan nyatanya gitu, oke, terima kasih, sampai ketemu lagi, di video-video aku selanjutnya ya, salam sehat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao,